Suatu hari, saya ini, mimpiku memang jadi pemimpin, Kak. Bagaimana saya bisa jadi pemimpin kalau saya tidak pernah dipimpin oleh orang? La issal fatamanya kuluhana abi, walakinol fatamanya kuluhana zah. Pemuda itu bukan dia mengatakan ini bapakku, tapi dia mengatakan inilah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarabat Channel. Sarabat dulu dong. Iya, minum, minum, minum. Nah, hari ini lagi-lagi Sarabat Channel berbeda ini. Kemarin kita selesai podcast dengan Bapak Bupati Banggai Kepulauan. Hari ini kita sudah berpindah lagi ke Banggai, tempatnya di Ibu Kutanya, di Loop. Nah, tentunya ini podcast yang biasanya kan kalau berbeda-beda itu tetap berbeda ruangan. Nah, hari ini bukan berbeda ruangan, berbeda tempat. Biasanya kita, Vini, di ini, di ruangan tertutup ya. Nah, ini ruangan terbuka. Ini permintaan langsung narasumber kita. Nah, narasumber kita ini kan salah satu tokoh pemuda juga. Bukan di Banggai, tapi di Sulawesi Tengah. Beliau adalah Dandi Adi Prabowo. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Kak Arief. Terima kasih ini sudah datang di Kabupaten Banggai, di Lubuk, di kampung saya. Saya terima kasih juga ini kakak Dandi sudah diundang Sarabat Channel ke sini. Nah, sebelum kita mau tanya-tanya kakak Dandi dulu ini, kita mau tanya dulu kenapa memilih air terjun piala sebagai tempat kita melaksanakan podcast di Sarabat Channel ini. Saya memilih air terjun piala, soalnya air terjun ini sama dengan senyumnya Vini, mengalihkan dunia, mengalihkan dunia. Tidak-tidak bercanda. Jadi sebenarnya, kenapa kemudian air terjun piala ini yang menjadi tempat saya tunjuk untuk menjadi tempat podcast kita? Karena air terjun piala ini punya cerita menarik. Orang hanya sekedar tahu, oh air terjun piala itu bagus, tapi dia tidak tahu ada cerita rakyat. Nah, cerita rakyatnya itu diceritakan judulnya Uemojojo, air meraju artinya. Oh, air meraju. Air meraju. Sama dengan sifatnya Vini, suka meraju. Suka meraju. Apalagi lambat dibalas V.A. Nah, ceritanya, di zaman dulu saya tidak tahu kapan tepatnya, cuma cerita rakyatnya, air ini berada di Banggai Laut. Air terjun ini berada di Banggai Laut. Oke. Nah, suatu waktu ada satu rumah di situ, ada anak bayi. Oke. Anak bayi itu dijaga oleh salah satu pengasuhnya. Oke. Nah, dari malam, anak itu susah tidur, dia menangis terus. Nah, tiba-tiba pengasuhnya ini marah kepada air terjun. Oh, di mana? Dia bilang, iya, gara-gara kau ini, apa? Eh, anak tidak bisa tidur. Akhirnya, pas azan subuh, dilihatlah air terjun ini. Ternyata sudah tidak ada satu tetes pun air dari air terjun itu. Nah, menurut mitos, cerita-cerita orang, dia pindah di air terjun piala ini. Tapi, Kak Arief yang lebih monumentalnya, ini menandakan bahwa Banggai Laut dan Banggai Darat itu bersaudara. Oh, iya, iya. Makanya namanya Banggai Bersaudara. Banggai Bersaudara. Merinding juga, saya badai, jangan kalau kita marahin karena baribut, pindah ulang dia ke Banggai Darat. Tapi, ini, kalau kau melihat Dandi ini, dia menempatkan kita podcast ini di air terjun piala, ada alasan tersendiri, tidak? Ada-ada filosofinya itu, Kak Dandi. Sesuai singkatan namanya, Kak Dandi kan DAP, ya, Tom. Kalau ini soal tetang air terjun piala, kalau DAP itu, Dandi ambil piala. Sudah dapet, ya. Dandi, kita menceritakan dulu, kesibukan hari-hari ini apa sebenarnya? Jadi, Kak Arief, saya semenjak lulus kuliah, kan saya berada di Kota Palu, kan? Saya menata karir awal di sana, saya berbisnis pun awal di sana. Kemudian, sampai dengan sekarang juga, alhamdulillah bisnis saya masih jalan di sana. Nah, saya juga melebarkan sayap, sampai di sini juga sudah ada. Nah, kebetulan, mulai 2023 ini, 2022 kemarin, saya menguatkan hati saya dan niat berjalan, bertemu dengan seluruh masyarakat yang ada di wangil bersedara. Oh, oke, oke. Tapi keadaannya ini, orang asli luwuk memang, Kak? Alhamdulillah, asli luwuk. Kampung saya di Bunta, di Kecamatan Bunta. Oh, di Bunta nggak, nak? Di Bunta. Di Bunta nggak, nak? Berarti sekolahnya di luwuk juga, Kak? Saya SD itu di SD Negeri 7 Luwuk, SMP, SMP Negeri 3 Luwuk, SMA, SMA Negeri 1 Luwuk. Cuma kebetulan, saya waktu kuliah, saya, Kak Arief, dapat kesempatan kuliah di Dikin University, Melbourne, Australia. Melbourne. Melbourne. Saya di Melbourne. Alah-alah Anda Jaksil, Pak. Melbourne. Di mana itu? Di Australia. Tantu, fasilitas, apa kan enak, Pak? Kalau keopan selabir belah, Australia. Tantu, kalau kuliah-kuliah di luar, itu fasilitas. Tergantung. Kalau ada konglomerat, boleh. Kalau kita ini dari kampung, tetap kos di dalam, kamar mandi, di luar. Kalau kamar mandi di luar sana, bagus-bagus semua. Lumayan. Tapi, waktu sekolah di sana, memang betul-betul hanya sekolah? Saya, Kak. Sebenarnya, saya pertama kuliah di sana itu, 6 bulan pertama, saya cuma fokus di kuliah. Karena penyesuaian bahasa, kan? Kasian kita di sekolah, di kampung ini kan, bahasa Inggris hanya sekedar hobi. Saya bayangkan, kau bahasa Inggris pakai logat look. Apa yang kamu lakukan? Jadi, itu yang sebenarnya agak kesusahan di berinteraksi soal bahasa di awal. Nah, lama-lama, 6 bulan berikutnya, kemudian saya melihat, oh, kayaknya, kalau cuma sekedar kuliah, kurang berarti lah, saya di Australia ini. Tidak orang semua punya kesempatan yang sama. Oh, iya, iya. Seperti saya. Saya aktiflah di organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australi. Nah, di situ saya banyak dapat jaringan. Akhirnya, saya ditawarkan oleh teman-teman. Ternyata teman-teman Indonesia di sana, mayoritas itu kerja, Kak Arief. Jadi, kok malu? Saya sendiri, bukan masih segera. Cuma, makhatir kan makan tidur. Kalau makhatir, tiap apa, yang penting, jangan ada masturannya. Kenapa? Makhatir, makhatir. Oh, makhatir. Itu kan makhatir. Nah, abis itu Kak Arief, saya ditawari kerja lah. Saya masuk lambaran. Saya diterima lah di salah satu tempat makan Indonesia, restoran. Saya kerja di restoran Indonesia. Saya tahu. Ayam nyur Australia. Bukan cabang ya. Bukan cabang. Kalau KFC berarti. Apa? Perumah makan apa? Adalah tuh, saya disebutkan kayak. Kili-kili-kili-kili sponsor. Rugi di Sarabaya Channel. Cuma berkat di situ kan, saya berterima kasih banyak. Dapat pengalaman-pengalaman. Jadi Kak Arief, saya di situ kerja, tukang cuci piring. Kak Arief. Serius ini? rendah di Nayawan ini? Cuci piring. Kok percayain? Jadi, meniti karirku dari tukang cuci piring ini. Itu umur berapa, Kak? Kalau tiap percaya, pegang tanganku. Kasar ini. Mulai kerja di sana? Mulai kerja. Itu kerja bertepatan kuliah di semester 3. Jadi, sekitar usia aku 18 tahun waktu itu. Wih. 18 tahun. terus, apa yang akhirnya membuat kau sadar bahwa usaha harus kerja? Yang parah kan sebenarnya, ada juga beasiswa, ada juga yang lain. Sebenarnya, untuk kerja, pertama pengalaman, Kak. Oke. Pengalaman. Saya mau, suatu hari, saya ini, mimpiku memang jadi pemimpin, Kak. Bagaimana saya bisa jadi pemimpin, kalau saya tidak pernah dipimpin oleh orang? Begitu, Kak. Jadi, belajar susah. Belajar susah. Supaya tahu nanti penderitaannya ada di bawah. Iya. Tapi susah terus. Bercanda-bercanda. Karena mau merasakan juga bagaimana orang di bawah. Oke. Tapi, dan saya agak bingung, karena kita tahunya Dandina Yawan. Iya. Tapi, di Baliho-Baliho, Dandi Adi Prabowo. Ini apakah karena Prabowo surveinya tinggi? Kenapa dirubah nama itu? Bukan dirubah, Kak. Memang dari lahir, orang kedua orang tua itu menamakan saya Dandi Adi Prabowo. Jadi, di ijazah, di akte kelahiran, semua Dandi Adi Prabowo. Oke. Nah, kemarin, di awal ketika saya, meniatkan, apa, memantapkan niat saya, ke caleg lah. Itu disarankan untuk ganti nama, Dandi Nayan. Nah, cuma kan, nama ini adalah doa dari orang tua. Betul. Sudah di nama dari Dandi Prabowo. Nama dari orang tua, doa dari orang tua, tidak mungkin kita rubah. Betul. Nah, saya juga, Kak. Maksudnya, saya sangat menghargai dan sangat bersyukur lahir dari nama besar ini, dari nama keluarga, kan. Cuma kan, saya ini seorang muslim yang taat, Kak. Alhamdulillah, walaupun agama insya Allah bagus, walaupun iman kadang-kadang rusak, kan. Jadi, Saidina Ali bin Abu Talib itu pernah bilang, Kak, La issal fatamanya kuluhana abi, walakin al fatamanya kuluhana za. Pemuda itu bukan dia mengatakan ini bapakku, tapi dia mengatakan inilah aku. Mantap. Tepuk tangan semua orang. Ini hadis dipelajarin dari kapan? Selama, Kak. Jadi, waktu kuliah-kuliah kan sering ikut kajian-kajian. Oh, iya. Cuma diingat kurang panjang. Iya. Seperti banyak bidadari, Pak Gantan. Tapi, Dandi, saya mau tanya sedikit, karena anak-anak muda ini, karena Dandi ini kan, kalau kita sekedar informasi, Dandi ini kan, sekretaris KNPI Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat dilantik, inilah yang menyerahkan Pataka itu. Oh iya, oh iya. Iya, masih diingat. Karena cuma itu kasihan yang dia kasih honor dia. Iya, Pak Gipraga memang. Pak Gipraga. Tapi, kan fenomena anak muda bacalik ini, di 2024 ini semakin tinggi. Nah, Dandi, selaku tokoh pemuda Sulawesi Tengah, karena dia sekretaris KNPI ini, berarti dia tokoh pemuda Sulawesi Tengah. melihat ini, ini fenomena seperti apa sebenarnya? Sebenarnya, semakin banyak anak muda di dalam parlimen, Kak, itu sangat menguntungkan untuk anak muda. Oh, kenapa? Yang pertama, bahwa, hanya anak muda yang mengerti anak muda, Kak, dan memahami orang tua. Kita akan menghadapi puncak bonus demografi itu di tahun 2030. Oke. Di mana usia produktif, itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Oke. Ketika SDM kita, di parlimen kita kurang perwakilan anak muda, maka arah bangsa Indonesia ini, yang tidak tahu kita mau bawa ke mana. Karena kita old style, ketinggalan dengan negara-negara lain yang sudah update. Begitu. Oke. Apalagi ini sudah mau masuk era industri 5.0 mungkin ya. Ya, 5.0. Begitu yang dibilang Om Ano juga. Iya. Cocok tuh. Halo Om Ano. Oh, itu guru saya itu. Oh, guru-guru. Iya, iya. Dengan secara ini itu Topika Masih juga, kan? Kalau itu, Mahaguru. Mahaguru. Tidak ada guru di atas Topika Masih. Karena saya kadir langsung, ya? Kalau pencelaber. Aduh, itu kenda aku itu. Jangan boros kenda. Lanjutlah tentang anak muda bonus demografi dan lain-lain. Jadi di bonus demografi itu, tentunya, peran-peran penting anak muda ini yang penting, kan? Oke. Oke. Karena saya khawatirnya, anak muda hanya memakai simbol anak muda, tapi cara kerjanya dan lain-lain, itu tetap orang tua. Jadi, Kak, saya bercerita sedikit, boleh, kan? Iya, silahkan. Jadi, saya di tahun 2000... Siap, siap, kan, dah. Jadi, di tahun 2019, jujur saja, ketika saya baru selesai kuliah... Jujur saja. Jujur saja. Local pride. Local pride. Jadi, di 2019 itu, banyak sekali teman-teman yang dorong, majulah. Jadi, di calai, kan? Waktu itu saya juga, tahun ke-2 selesai kuliah, bisnis baru ongoing, baru awal-awal, kan? Nah, cuma, saya memutuskan tidak, Kak. Saya memutuskan tidak, walaupun keluarga juga sudah bicara, maju lah. Saya keluarga support semua, kan? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena yang pertama, saya mencari kematangan dalam diri, Kak. Oke. Berarti merasa diri belum mata, kan? Ketika saya berada di legislatif, saya digaji oleh negara, melalui pajak rakyat. Kalau kemudian saya cuma datang duduk diam, untuk apa, begitu? Oke. Kan, kalau sedikit, sedikit berbeda, mungkin lebih berwarna di DPR. Walaupun, kita tidak bisa mengubah sepenuhnya, gaya-gaya lama, tapi setidaknya, perlahan, lebih perlahan, kita ubah dengan gaya baru, Kak. Oke. Berarti, kau merasa bahwa, kau akan membawa perubahan, kalau kau? Insya Allah. Dan kau merasa sudah layak, di 2020-2020 ini kau nyalek? Insya Allah, Kak. Wah, insya Allah. Ini bagus, rendah diri dia. Ini, kau lagi, Fini bertanya. Kalau kau blank, saya lanjut lagi pertanyaan. Dia kan, lanjut lagi. Eh, dari tadi bikin, Mbak Bisi, saya lagi, saya lagi. Tadi, saya lagi, saya lagi. Bloking, jangan bisa kayak orang tidak ditemak. Oke. Oh, begitu. Kalau malu tanya di sini, DBA juga boleh. Kalau kamu lihat, Dandi ini sudah layak, jadi anggota DPR. Apa? Kalau lihat saja, Dandi bagaimana? Sudah, Kak. Tapi begini, Apakah dorongan itu yang bikin Kadandi mau maju caleg atau memang ada niat dari dalam diri sendiri? Jadi, saya ini kalau hidup ini, pakai ini, pakai target, dari jauh-jauh hari saya sudah prepare. Ada planning. Kan, sama dengan manajemen kan, POLC kan, planning, organizing, leading, controlling kan. Jadi, planning memang awal saya, di 2019, saya tidak untuk terjun ke dunia politik. Karena kalau terjun ke dunia politik ini, kita pure pengabdian. Oke. Kita pure pengabdian. Jadi, memang, kita harus tuntas dulu dengan dirinya kita, baru kita masuk ke dunia politik. Jangan mencari di dunia politik. Oke. Nah, kemudian, di 2024, ketika teman-teman juga bilang, ya sudah, kemarin, kalau tolak tawarannya kita, tapi untuk kali ini, jangan. Kita sama-sama, bergandengan tangan, untuk membawa aspirasi anak muda. Dandi ini kan bergaul juga cukup lama di Palu. Terus, memutuskan untuk maju di Lug, di Banggai, Banggai Bursaudara. DPRD Provinsi, toh? DPRD Provinsi. Nomor dua. Kalau Vini bilang apa? Kalau nomor dua. Oh, tetap jadi prioritas. Pertanyaan yang utama. Sosoknya dia nomor dua, kak. Aduh, bahaya. Tapi kalau Dandi sendiri kan, tentu sudah mengikuti politik, sudah begitu lama. Karena Ibu Unda juga, seorang politis, kalau Dandi lihat sendiri, di Palu, dengan di Banggai, ada perbedaan nggak, dari segi politik? Tentunya, kultural itu berbeda kan. Kalau di Lug, ini tentunya tantangan tersendiri. Kan, kita bisa lihat dari rilis Bawaslu, bahwa Kabupaten Paringrawan Manipolitik, itu di dua kabupaten. Oh. Iya, peringkat dua dan peringkat tiga malah. Dari semua kabupaten Indonesia. Di peringkat dua Kabupaten Banggai, peringkat tiga Banggai ke Pelawan. Ini tantangan terbesar. Oke. Bagaimana kita mengajak anak muda, untuk melawan Manipolitik. Oh. Berarti tantangannya di sini, Manipolitik lebih tinggi, ketimbang di Palu. Oke. Kalau kau, Vini, melihat apa bedanya, politik di Palu dengan politik di Banggai? Kalau politik di Palu, banyak rat ya. Kalau di Banggai? Kalau di Banggai, banyak lekos ya. Sama juga. Sama juga. Sama juga. Sama juga. Sama juga. Sama juga. Tuh, Vini, kalau lagi bertanya? Bertanya dulu. Jangan, jangan. ini kita lagi di luar, harusnya kok bisa lebih santai dalam bertanya. Soalnya tidak tersusun soalnya. Iya. Iya kan, namanya juga kita juga, bukan juga kalian. Bukum sebenarnya. Oke. Kadang di selain, selain mau nyalek, apa lagi aktivitas lainnya? Oh, ada aktivitas lainnya. Selain bisnis, selain bisnis, saya juga, jadi Kak Arief, saya banyak aktivitas-aktivitas lain. Oke. Saya juga sekarang, aktif di KNPI, HIPMI, saya kan pengurus HIPMI Provinsi, terus di Pemuda Pancasila. Oke, Pemuda Pancasila juga. Nah, saya juga aktif urus PBSI, karena saya kebetulan ketua bulu tangkis, PBSI Kabupaten Bandai. Kabupaten Bandai? Nah, saya juga pengelola klub Persibalu. Persibalu? Nah, klub sepak bola. Liga Tiga. Liga Tiga? Tahun lalu peringkat satu, kan, dah. Masih ada di Liga Dua, dong? Kan di Anu, Arema. Oh, iya. Yang persoalan Arema Kanjuruhan. Oke, oke. Terus, apa lagi? Terus, abis itu, saya ada punya klub motor lah, dengan teman-teman. Kita buat sudah 12 tahun. Dari anak-anak SMA, kita kumpul-kumpul. Oke. Terus, apa lagi? Ada lagi? Di TikTok saya lihat, menyanyi terus. Oh, iya. Menyanyi. Aktif di musik? Asik di musik. Oke, biasa kalau kegiatan-kegiatan sosialnya itu, kegiatan kayak Persiba dan lain-lain, ada kegiatan sosialnya, Kalau kegiatan sosial, Biasanya Pemuda Pancasila, Pemuda Pancasila, lebih akur. Oke, kegiatan sosial seperti apa? Kalau dibanggain. Kayak kemarin, waktu banjir di Dondo, kita bersama-sama ke sana. Iya, untuk, kan, antar bantuan, lebih banyak ke situ, begitu-begitu sih. Oh, kegiatan-kegiatan sosial. Cuma, saya ini agak susah mengumbar, Kak. Oh, kenapa? Karena, kalau orang bilang, tangan kanan memberi tangan kiri, mengumumkan. Iya, iya. Instastory. Tidak, kalau dia ini apa? Instastory. Kalau saya, agak susah begitu, Kak. Oke. Kalau amal, cukup saya dan Tuhan yang tahu. Oh, ini bagus ini. Nanti di bilik suara, baru lain lagi. Kau kan bercita-cita, mau nyalek, dan tentunya, cita-cita bukan hanya sampai di calek, tapi jadi. Nah, ketika kau jadi, kau, ada nggak program-program spesifik, yang akan kau perjuangkan? Misalnya, sorry, biasanya kalau calek ditanya, kau mau nyalek untuk apa? Untuk rakyat. Saya akan peduli terhadap rakyat. Ya, semua orang tahu, karena namanya wakil rakyat. Tapi belum ada, tema-tema yang spesifik, apa yang akan diperjuangkan, kira-kira kalau di DPR. Jadi, kita kalau mau masuk ke legislatif, kita paham dulu, Anu Karif, apa? Fungsi legislasi. Kan yang legislatif itu fungsinya tiga. Yang pertama, budgeting, perencanaan keuangan, terus yang kedua, pengawasan, yang ketiga soal, legislasi pembuatan perda, dan lain-lain. Nah, kalau untuk perda, eh, sorry, untuk budgeting tentunya, melalui pokir saya, saya akan mengakomodir semua keinginan, untuk anak-anak muda, dan hobi-hobi yang bisa, mensejahterakan masyarakat. Oke. Karena, Kak, jujur, selama jadi pengusaha pun, aduh, saya ria ini, kayak membantu-membantu orang itu, saya rasa, terbatas lah, karena, sampai di mana, kesin kemampuanku. Iya, namanya orang terbat, kalau kemudian, saya sudah di dalam sistem, Kak, mungkin lebih banyak, saya bisa mensejahterakan orang. Melalui pokir-pokir itu. Oke. Terus, kalau melalui legislasi sendiri, belum ada yang ini. Kalau untuk program, Kak, karena ini, tahapannya kan, mesti jauh, Kak. Kalau kemudian, dari sekarang, kita hembuskan. Kalau tidak terwujud, jadi, jadi, jadi cerita. Cerita nanti. Tapi, saya tidak mau berjanji, tapi lihatlah nanti. Oh, kalau mau bukti, kasih jadi, aku dari VR dulu. Tapi kalau, misalnya, Kakak mau duduk, Kakak mau dikomisi berapa? Kalau saya ini, Vini, orang yang kader, kader yang sangat tertib, dengan partai. Mau dikomisi Z, saya ditempatkan. Saya siap. Biar tidak ada. Biar tidak ada. Yang penting dilantik, jangan tidak. Ya Allah, mas pok saya. Berarti sesuai dengan perintah partai. Oh, ini bagus, karir-karir partai. Tapi, Kak Dandi, ada tagline tidak? Tagline saya, Dandi Mengabdi. Dandi Mengabdi. Dandi Mengabdi, Dinda Memili. Bagus, Dandi Mengabdi, Dinda Memili. Bagaimana jadi ketua IKD nanti ini? Apa IKD? Ikatan keluarga dewa. Kok siap, saya aminkan saya, bahaya abis itu nangis. Terus, Dandi, kau, ada enggak? Kau ketemu-ketemu masyarakat, dan keluhan-keluhan masyarakat itu, kalau tampung, apa sih yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Kalau bangga ini, Kak Arief, jujur, masyarakatnya paling banyak di bidang pertanian dan perikanan. Oke. Kalau masalah perikanan dan pertanian, tentunya alokasi pemerintah untuk membantu masyarakat itu masih kurang. Masih kurang, oke. Nah, kebetulan kemarin, saya juga lewat Kak Mat Ali, Kak Bapak Mat Ali, Kok panggil kakai? Kakak. Kan kalau di Nasem itu kakak, kawan kader. Oh. Hatta kacu di dulu, kacu di dulu, dipanggil kakak. Pak Hatani ya, Pak Hatani. Dari lewat Kak Mat, lewat aspirasinya, kita bantu petani-petani yang ada di Kabupaten Banggai. Nah, untuk di pertanian sendiri, tentunya nelayan-nelayan juga sekarang agak kesulitan, kak. Kenapa? Karena, tangkapannya, kan BBM agak naik, BBM naik terus, terus tangkapan-tangkapannya kurang. Oke. Karena musim ombak mungkin dan lain-lain. Nah, itu yang akan kau perjuangkan? Salah satu. Salah satunya, oke. Kalau keluhan anak muda apa? Kalau keluhan anak muda itu, kalau diperhatikan, karena kurang diperhatikan kan perwakilan anak muda kurang. Memang anak muda harus banyak diperhatikan lah. Kalau kurang perhatian, galau lagi. Galau lagi. Potensi bak pindah lagi. Jangan sampai kayak air terjun, marah aja. Marah aja. Potensi ilang suara. Tanya lagi, kalau tanya lagi, kan Jinda? Tanya lah dulu. Tapi kalau menurut Karim, potensinya keadaan di mau menang ini, seberapa ini? Sebesar lah pasti, karena kalau saya melihat, saya perjalanan dari masuk Kabupaten Banggai sampai di Banggai Kepulauan, Bali Hombus semua. Tapi itu memang banyak sekali. Memang itu kau menghabiskan anggaran Hanyung untuk itu? Atau bagaimana? Sorry, kalau kita bilang, banyak anggaran habis di Bali itu. Jadi, Kak, makanya itu saya bilang, hidup saya ini penuh planning, Kak. Oke. Ini saya planning dari jauh-jauh hari. Oke, jadi sudah dihitung dari dulu. Sudah saya hitung dari dulu. Karena saya harus tuntas dengan diriku, baru saya masuk di politika. Oke, jadi tidak ada kata rugi kalau sudah masuk di politiknya. Karena saya abdikanlah diriku, saya serahkan kepada rakyat. Jadi, kalau saya melihat, saya kan ikuti TikTokmu. Nah, kau ini sepertinya berubah kau punya tampilan. Sorry nih, kalau saya lihat dulu kau, selalu kau saya lihat, dibukakan pintu, pakai Rubicon. setiap apapun kita ngomong di sini. Ini cocok-cocok ya. dibukakan pintu, turun lagi dari Rubicon. Kalau itu salah, DN-nya atau sini sebut ya. Ujungnya DAP lah pokoknya. Tapi sekarang saya lihat, kok lebih sering naik motor kemana-mana. Kan itu merusak citramu sebagai calon pejabat. Apalagi calonnya, kalau bisa di-zoom ya, rung-rung mau ngapin. Cakar saja tidak jual yang begini. Taruh beda di tempat itu. Jadi, Kak Arief, sebenarnya ini gaya aku yang asli. Oh, yang kemarin? Yang kemarin itu, mau di-branding sebenarnya. Cuma saya tidak nyaman. Oke. Tidak nyaman saya. Maksudnya, jangan sampai saya penuh keberpura-puraan. Maksudnya, lebih baik saya apadahannya. Kan, kualitas seseorang itu bukan dilihat dari penampilan. Tapi? Tapi dari sini dan di sini. Dari pikiran dan hati. Keren-keren. Tapi, Dandi, sorry nih, kalau kita melihat Dandi ini kan kayak sederhana sekali. Tapi dia baik hati, meskipun dia badan gemuk begini, dia lincah loh. Dan dia sangat menghormati orang. Itu memang di-setting begitu atau memang dari dulu? Kalau itu dari orang tua. Oke. Karena sorry nih, kalau badan pejabat begini, harusnya sombong. Iya kan? Tanya-tanya begitu juga. Jadi kalau soal kesepanan itu memang dari orang tua. Oke. Jadi, kedua orang tua aku itu mengajarkan soal etika kesepanan. Jadi, kalau kayak sama orang lebih tua saja, orang tua aku itu marah kalau saya tidak selesai cium tangan. Oke. Dari kecil memang dididik seperti itu. Karena? Lebih menghargai orang lebih tua. Karena sorry nih, kalau saya melihat ini kan Dandi nih, anak pejabat loh. Kalau anak pejabat biasanya harusnya lebih sombong lagi. Tapi kalau sorry nih, kita buka saja. Kalau pada saat Sarabat Channel datang ke Luke, dia punya penerimaan baik, terus memang menghormati. Padahal apalah kita ini kan dibandingkan Dandi, seorang Dandi Adi Prabowo. Tapi, lihatlah, badan-badan seperti ini, tapi menghormati orang. Biasanya badan-badan begini, mbak siksa pacarnya. Wah. Ya, ada kan beritanya. Wah. Baru nama sama lagi. Mobil sama lagi. Tapi kok tidak bahas selebrasi Christian Ronaldo? Tidak, tidak. Kalau kamu ada, melihat dia, Vini? Mulai lagi jedok-jedoknya tadi. Silahkan. Kalau saya lebih suka ke Croacia dan Prancis. Itu berindingan untuk kita orang. Nanti kan aja teratur. Siap. Tapi ada istilah, Kak. Mending lebih baik lagi respect. Daripada disrespect. Oh. Karena itu tadi. Iya. Untuk apa sih? Respect tapi kalau tidak respect. Oh iya. Itu, itu masuknya tadi. Iya. Tapi, tapi kalau menurut saya sendiri, Kak Arief, kayaknya itu sudah jadi ciri khasnya orang Luke. Ah, kenapa? Karena kita mulai dari, tak usah mulai dari kita masuk Luke. Dari masuk di mobilnya orang Luke saja, kita kayak sudah disambut dengan ramah. Kenapa? Ada kejadian, Kak? Ada kejadian tadi malam. Oh iya. Mas ketemu dengan sopir rental. Dia orang Luke itu kenalannya keadaan dia juga. Oke. Itu luar biasa serah mas sekali. Jadi kita langsung asik di dalam mobil. Apa dia kasih dokel? Tidak ada dikasih apa. Cuma kita langsung ngobrol, langsung asik. Oh. Memang orang Luke ramah-ramah. Iya lah. Ada surveyingan dah itu? Jadi, suku asli Luke ini suku Saluan. Salah kan dia punya tiga suku besar sih. Banggai, Balantak, Saluan. Oke. Orang Saluan itu, Vini, walaupun orang yang baru dia kenal saja, orang jauh baru datang, dia sudah panggil Utus. Utus itu saudara. Utus? Makanya, kalau soal keramahan, jangan diajarkan. Tanah Saluan ini paling ramah. Oh iya. Kalau ada ini Saluan berapa? Keturunan. Ada keturunan walaupun tidak pure begitu. Oke. Terus, Dandi, kalau kita bicara target, target suaramu, untuk duduk sebagai anggota DPR, itu targetnya berapa sih sebenarnya? Sebenarnya, untuk duduk, diupayakan 15 ribu. 15 ribu? 15 ribu. Tapi, saya punya target lebih untuk itu. Oh, berapa? Berapa target? Pokoknya, saya target 25 ribu, terserah yang di atas. Ya, artinya kan itu, itu minti. Yang di atas dengan 5 coblos. Kalau cuma berdoa juga. 5 coblos. 5 coblos. Tapi, simpul-simpul jalan semua ya? Insya Allah. Insya Allah jalan. Oke, karena saya lihat ini, TikTok mil dan dirami, dan suka, suka baju joget-joget, dan lain-lain. Kesederhananam itu, kau tampilkan sekali. Kalau dulu saya disuka, kau, bangun saya berpikir, eh, eksplosif sekali ini anak. Berarti sekarang, kau merubah jadi dirimu sendiri ya? Jadi diriku sendiri. Karena kan, kalau dulu kan, cuma pacarku yang punya saya. Kalau sekarang kan, saya mau dimilikinya orang banyak. Walaupun pacar yang hilang. Berarti kita bisa juga karir. Apa? Berarti kita bisa juga miliknya kan, Ndi. Oh, iya. Kita jadi miliknya kan, Ndi. Oh, Insya Allah. Tapi kan, Ndi, ada pesan tidak untuk anak-anak muda yang lagi banyak itu jadi caleg? Oke. Kalau untuk yang jadi caleg, anak-anak muda, pesan saya, semoga, janji, jangan cuma sekedar janji, kita buktikan bahwa kita anak muda yang berbeda. Oke. Kita anak muda yang menghormati orang tua, tapi berbuat banyak untuk generasi kita dan generasi selanjutnya. Karena, kesalahan generasi selanjutnya itu adalah dosa kita. Uh, mantap. Itu luar biasa. Keren. Lagi begini suruh, Ndi. Apa ya? Kalau ada kadang di Dindaman. Tapi kita buka duluan. Ada, tadi kita sudah buat story tadi malam, kita buat story dan, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk, Dandi nih, selaku tokoh pemuda di Look. Lumayan juga followers TikToknya. Ada yang sampai in penuntunnya. Yang dia baju-joget dengan pemuda Pancasila itu. Saya aktif di TikTok sekitar dua bulan, Kak. Dua bulan? Dua bulan itu begitu viral. Kita tiga tahun. Tapi memang kau sengaja memilih TikTok juga sebagai media ini ya, media kampanye. saya konsultasi dengan teman-teman. Soalnya, saya ini kan agak-agak gaptik di Facebook, Kak. Oh, gaptik di Facebook? Gaptik di Facebook. Tidak terlalu banyak anu. Komen-komen tosik. Toksik tuh. Toksik. Baku-bakan tosik. Toksik itu ya? Kalau Masa Look, tosik di Toki. Kok itu yang tosik? Kenapa? Kenapa? Ada. Tidak, banyak sekali anu dan. Orang-orang debat-debat kusir itu jelas. Oke. Masa yang tidak seharusnya diorang katakan, diorang katakan di Facebook. Makanya, saya lebih memilih di TikTok. Oke. TikTok dan Instagram. Saya lebih aktif di TikTok dan Instagram. Karena di situ lebih sehat netizennya. Lebih sehat. Lebih banyak anak muda juga. Lebih banyak anak muda. Oh, ya, ya, ya. Kalau di Facebook kan banyak netizen di bimu. Tapi itu, sebelum kita masuk, saya penasaran satu. Kan Dandi, tentunya banyak, seperti kita, kita punya teman juga, Boni, juga maju sebagai anggota DPR. Kan banyak itu kritikan-kritikan. Kok dapat enggak juga itu? Wah, anaknya pojabat lagi, dorang-dorang saja. Pasti ada tuh itu. Itu bagaimana itu? Sebenarnya, sama, saya juga pun dapat demikian. Tapi kita meyakinkan orang, bagaimana kita melihat kualitas diri kita. Oke. Kita mempertunjukkan bahwa, kita maju ini bukan cuma sekedar titipan. Oke. Bukan cuma sekedar menambah kerabat dan keluarga yang ada di dunia politik. Oke. Tapi kita pure betul untuk mengadil dan berbuat banyak untuk masyarakat. Oke. Jadi kau akan membuktikan ke mereka bahwa saya ini Dandi Adi Prabowo yang memang saya punya keluarga pejabat, tapi bukan saya punya kualitas tersendiri juga. Oke. Keren, 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 keren. Karena banyak loh, romba kritik-kritik begitu itu. Iya. Banyak sekali. Boni kena kritik, terus mungkin juga Esar juga kena kritik. Pasti. Mungkin karena banyaknya anak pejabat juga yang lagi ikut caleng. Iya. Tapi kalau menurut kau, salah enggak itu kalau anak pejabat ikut? Ya kita harus tanya juga, kan? Sebenarnya tidak salah. Kan amanat undang-undang selagi semua persyaratan dipenuhi, tidak salah untuk semua menyalih. Oh iya. Iya. Maksudnya yang penting, yang penting dia niatnya membangun daerah ya. Membangun daerah, membangun bangsa, negara. Oke. Tidak ada soal. Tidak ada soal. Tidak ada salah. Nah siapa tau memang dia berkompeten di bidang-bidang itu, kan? Kan, don't judge the book way it's covered. Jadi, kalau covernya jelek, isinya belum tentu baik. Belum tentu jelek. Kalau covernya isi jelek dua-dua, bagaimana itu? Mas, bini, bini, bini. Pertanyaan, bini. Oke. Oke. Sekarang tadi jomblo. Jomblo. Jomblo dong. Belum ada target untuk menikah? Belum. Karena fokus urus rakyat dulu. Banyak yang harus dibahagiakan. Oh, iya, iya, iya. Tapi kan biasa kayak presiden kan ada ibunya. Kan biasanya itu tau. Kenapa betul ibunya saya? Ada pendampingnya. Oh, iya. Kan nanti. Nanti. Kalau sudah di dalam, baru kita memikirkan hal itu. Jadi ada istilahnya kalau saya jadi pejabat, semua berdekat. Iya. Tapi ada istilahnya juga. Laki-laki yang hebat itu karena ada perempuan hebat di belakangnya. Sekarang kan cukup ibuku dulu. Saya bahagiakan dulu surga aku, kan? Oh, iya. Gitu kira-kira. Baru saya cari surga yang lain. Oke, ada dari Halimas Safira 24. Apa sih komium mau diperjuangkan untuk Kabupaten Bangai bersaudara di DPRD Provinsi? Tentunya... Yang tadi itu, pertanian. Pertanian. Pertanian, perikanan. Karena core dari itu semua soal ini. Nah, Kak Arief, tidak lupa juga di Kabupaten Bangai khususnya ini, sumber daya alam kita ini menelimpah, Kak Arief. Ada gas, ada minyak LNG, PAU, JOB, dan lain-lain. Banyaklah. Sampai tambang nikel pun ada di sini. Nah, tentunya kalau kemudian saya di DPRD Sultan, Insya Allah. Amin, amin. Insya Allah itu. Tentunya, untuk menciptakan rakyat itu kita perlu bicara bersamalah. Oke. Untuk kesehatan rakyat, kan? Karena sebenarnya potensinya banyak di sini. Sampai sekarang kan tidak ada... Maafin ya. Saya bukan tidak menghargai senior-senior yang sudah ada di dalam. Oke. Jarang juga mempertanyakan soal itu. Oh, iya, iya. Kurang lah ya. Kurang. Oke, oke, oke. Keren, keren. Sudah jelas ya, Sama dari, Sama? Dari... Halima, Safira, 24. Sudah jelas. Oke. Ada dari Ilham Tahir 25, Kak. Bagaimana pendapat kakak tentang Persibar yang tidak ikut Liga 3 Nasional? Oh. Itu yang kutuji. Iya, iya, iya. Nah, kita bukan tidak ikut Liga 3 Nasional, tapi tahun lalu itu kan Liga 3 itu diberhentikan. Oh, karena kan juruhan. Oh, kan juruhan. Nah, kemudian PSSI Provinsi Solo Setengah itu melanjutkan Liga 3 internal yang cuma Solo Setengah, tapi dia tidak akan menuju Nasional. Nah, untuk kita, untuk apa begitu kita mau ikut di event itu? Sebentarah kan tidak ada target, tidak bakal ke Nasional juga. Oh, iya, iya. Tapi kalau kemudian kemarin, kita target ke Nasional begitu. Oke. Berarti kemarin PSSI menyelenggarakan lagi Liga 3. Ah, PSSI Sultan. Iya, PSSI Sultan. Tapi tidak ada goalsnya untuk ke Liga 2 atau ke Nasional. Oh, makanya Persibar memilih untuk tidak ikut. Tidak ikut. Ngapain begitu? Kita habiskan energi untuk hal yang tidak pasti begitu. Oh, keren-keren. Persibar sendiri sudah ada prestasinya? Persibar ini saya kan baru pegang. Persibar itu berdiri di 1957. Oke. Tapi saya mengelola Persibar baru tahun kemarin, 2022. Oke, ada prestasinya? Kemarin kita ikut Anwar Hafidqab di runner-up. Terus ada, kan Liga 3 itu usia 22 kan? Oke. Kita ada ikut kegiatan usia 22, kita juara champion. Terus di Anwar Hafidqab yang bermain lawan senior, kita runner-up. Baru di situ saja, terus kita ikut di Liga 3. Liga 3, pada saat kita di puncak kelas men, tiba-tiba Liga 3 diberhentikan. Itu tidak ada hubungannya dengan politik ya? Tidak ada. Kayaknya Persibar mau menang ini. Tahu usah kita ke Skacu, saya. Tidak ada urusan di Malang sana. Tidak ada orang Malang ada yang berjalan di sini. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, ada dari Amilo 10. Sultim, kira-kira bagaimana DP kabar ini, bro, Dani? Oh, kenapa ditanyain Dany? Memangnya dia gubernur Sultim. Siapa tahu ada mungkin perjuangan ke sana, Kak? Jadi, sebenarnya Sultim itu, kalau yang saya tahu, Kak, naskah akademiknya sudah selesai, dia sudah masuk di Kementerian Dalam Negeri. Oke. Setahu saya, dia tinggal menunggu moratorium itu dicabut, Kak. Oke. Cuma tidak satu provinsi nanti kita ini kalau Sultim Mekar. Tapi saya sangat mendukung Sultim itu. Hah? Iya, Kak, saya sangat mendukung lah. Jangan, minta tolong saya. Kak, ini kampung, Kak. Masanya PAD-nya dibawa sama kakak-kakak ibu kota semua. Bagi dibikinkan, aduh, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah terpengkelan, Jok. Ini kalau dukung Sultimnya? Sangat dukung lah. Nanti ada, nanti anu, per Sultim. Persatuan sepak bola sulit setimur lah. Cuma, kalau itu kemudian yang kita kejadian jualan politik, itu isu basi, Kak. Oke. Dari dulu-dulu itu terus. Bayangkan saya dari Kala 1 SD, ada koin itu seribu untuk Sultim. Mama, so berapa itu sekarang koinnya? Iya, 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 iya. Tahu. Sultim mana itu? Ya, iya, suaranya tergumur. Dari kala 1 SD itu. Iya, kala 1 SD. Iya, kalau saya sih, sebenarnya kalau saya, kita bolehlah berbeda pandangan. Saya hanya takut kalau Sultim mana, mau nondasih keturunan PPD. Tapi, tidakkan, sedangkan ikan saja, ikan saja yang tidak punya akal, Allah kasih hidup, kan? Aplai kita manusia. Oh, iya, betul-betul. Tetap ada caranya tersendiri. Tetap ada, iya. Nanti kita buka lagi galian C di waktu sana masih banyak. Betul-betul gampi, gitu. Ada dari SSGD, Midorima. Nah, apa target politik Anda selanjutnya jika tidak lolos sebagai anggota DPRD Provinsi? Ah, bagus juga ini. Kan harus ada kemungkinan kalah juga. Iya, oke. Saya belum ada plan untuk itu, ya. Berarti sudah yakin menang, dong? Tidak, bukan begitu. Tapi, keyakinan juga tiada masalah. Nah, tentunya, kalau saya ini, saya sudah niatkan pengabdian ku sama masyarakat, kan? Kalau kemudian saya belum rezeki di Pilek ini, saya akan tetap mengabdikan diri sama masyarakat. Mungkin di periode depan atau ada kontestasi lain yang menginginkan saya. Kalau Pilkades, kamu juga? Pilkades. Jangan juga Pilkades. Somba ku ganggu rompe dapur, gitu. Bumang, 9 tahun, kan? Oh, iya, di Toki Sudaya dengan Ketua Badan Legis Lagi. Masalah 9 tahun. Lagi lagi lagi. 9 tahun, nih. Go Place. Kenapa Bung Dandi harus capek-capek lagi mencalonkan jadi anggota DPRD? Tidak capek, tidak capek. Karena ini pesienti. Oh, iya, betul. Saya itu suka melihat senyumnya orang. Oh, iya, iya. Saya suka melihat senyumnya orang. Kayak Vini-pesennya begini, saya suka saya lihat. Oh, iya. Kamu apa sekarang? Jadi, sebenarnya, saya suka membahagiakan orang. Oke. Jadi, hobi ku itu membahagiakan orang. Mungkin kalau di politik, lebih banyak di dalam meseja terakan orang itu bisa membahagiakan banyak orang. Oke. Memang kalau kita membahagiakan orang, ada rasa bahagia tersendiri dalam diri, ya? Iya. Oke. Itu juga mungkin, ya? Sejak tahun kau merasa, kok, membahagiakan orang ini penting, loh. Dari kecil, kayaknya. Oh, iya, iya. Dari kecil. Saya ini kan suka berteman. Dari kecil itu, saya itu suka banget ketawa teman-temanku. Oke. Walaupun kadang saya temut, yang ini teman-teman kun ketawa kebuah dan saya. Bahagia juga, kan? Walaupun hal-hal kecil. Oh, iya, iya. Dan itu terjadi sampai di urusan asmara, kan? Makanya kau biarkan dia bahagiakan orang lain. Jangan begitu. Mau pindah ulang ini, ayo. Dapat juga lagi, saya. Mau pindah ulang ini. Lanjut, lanjut, lanjut. Mas, mas, lagi balut banget. Oke, ada pertanyaan dari Santika Yambas. Siapa sebenarnya Ketua KNPI? Ketua KNPI Sultan, kalau Ketua Umum DPP KNPI itu namanya Muhammad Triyano Panjaitan. Oke. Kalau Ketua DPD KNPI Provinsi Sulasteng, namanya Miranti Widya Ramlah Kuno Lele. Oh, iya. Orang banyak pertanyaan ini, karena, kok kok tidak? KNPI di Suldengin sudah tiga? Iya. Oh, setelah saya cuma dua. Tiga? Yang mana? Dan saya menghadiri pelantikan yang ketiga itu. Oh, begitu? Ada. Kok miripin di mana sebenarnya? Saya diundang sebagai Sarah Betul. Aku ya, saya. Memang Sarah Betulnya UKPI diundang pelantikan. Tapi ada loh, ada. Tiga sekarang. Kok tidak tahu kan? Tiga sekarang. Jadi, sebenarnya, kalau aneh, berkas negara, kalau SK Kemenkumham itu, perkumpulan KNPI itu cuma dimiliki oleh Muhammad Triyano Panjaitan. Oke. Saya tidak tahu yang lain ini dapat dari mana. Tapi, dengan perbedaan KNPI ini, tidak membuat anak ini jadi terpecah-pecah. Tentunya tidak. Semakin banyak, masanya KNPI, semakin banyak anak muda berdaya. Oke, ya betul. Karena waktu itu saya tanya, eh, kenapa lagi ada KNPI TIG ini? Dorong bilang, begitu sudah kan dah. Pastu abihul hayrat. Pasti berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, maksudnya kebaikan. Banyak jalan menuju rumah. Iya, betul. Tapi, maksudnya kebaikan jangan itu-itu saja. Ganti organisasi lain. Sudah lah, itu haknya dorong lah. Oke, lanjut-lanjut. Ada lagi, enggak? Oke, ada pertanyaan terakhir, Kak, dari Fadlan Nasra. Karena sekretaris KNPI Sulteng boleh tahu program apa saja yang sudah dilakukan. Apa yang sudah nyata terhadap pemuda. Nah, kalau KNPI ini, kalau dia di tingkatan provinsi, dia lebih fokus ke konsolidasi ke kebupaten. Ah, iya, betul. Nah, di tahun 2019, awal kita terpilih dan menjabat, kita langsung diperhadapkan dengan COVID. Betul. Nah, kebetulan, Alhamdulillah, KNPI Sulteng itu sangat berperan memerangi COVID kemarin, walaupun seadanya. Betul. Kita pun, mungkin dalam sejarah KNPI Sulteng yang satu-satunya yang tidak menggunakan dana hibah, dipimpin oleh Kak Widya Puno Lele, ini satu-satunya KNPI Sulteng yang tidak memakai dana hibah. Nah, kita memerangi COVID, terus setelah COVID di 2021, kita aktif konsolidasi. Konsolidasi, ya. Dan Alhamdulillah, hampir di semua kabupaten sudah selesai. Dan kita siap untuk melaksanakan musda ke KNPI provinsi selanjutnya untuk memilih ketua yang baru. Ketua yang baru. Oh, itu kapan? Belum ditahu. Karena ini baru selesai musda di Bangkep. Oke. Saya mungkin mau menghadap ketua untuk kita, mungkin rapat pleno bersama, menentukan kapan kita mau rapim dadul. Kan ada rapat pimpinan daerah, kemudian baru ada musyawara daerah. Oke. Jadi sudah jelas, kalau mau tanya siapa ketua KNPI, kalau menurut Dandi Adi Prabowo sendiri adalah Miranti Widya Puno Lele. Jadi, yang lain itu, ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Oke, oke. Terus, Dali, seandainya kau terpilih, dan apa sebenarnya harapan yang besar yang akan kau lakukan untuk warga Bangkei Bersodaring? Saya dari program saya, apapun yang diusulkan oleh masyarakat, itu kemudian kita bicarakan dengan baik, kita konsepkan bersama, bagaimana program ini bisa terlaksana. Apapun keinginan masyarakat, maksudnya kan, kalau kita berbicara secara formal, kita rencanakan, terus kemudian mereka yang jalankan, itu biasa tidak kena. Oke. Kalau menurut saya lebih kena, apa mau mereka begitu? Oh, kita tanyakan dulu. Kita tanyakan. Oke. Apa maunya mereka? Biar programnya kena. Saya tertarik sekali dengan musrembang-musrembang begitu. Cuma kan hampir tidak semua terlaksana. Iya, betul. Karena biasanya tidak masuk dalam skala prioritas. Iya, tidak masuk dalam skala prioritas. Berarti itu yang akan kau perjuangkan. Oke, oke. Keren, keren, keren. Terus kalau, apa lagi bagus kita tanyakan dulu? Kira-kira. Apa lagi bagus kira-kira? Oh, harapan untuk Dandi lah. Harapannya ya, semoga cukup bersih yang konsong. Kak, omongan jangan. Tapi, Dandi, di Banggai ini kan ada incumbent, sebelum kita tutupin. Di Banggai ini ada incumbent, yang dari Partai Nasdem. Bukan Partai Nasdem, dari Partai Nasdem. Kalau Partai Nasdem, berarti adanya Prananda saya. Kalau adanya beliau, mohon maaf, kalau pindah itu jangan begitu. Iya, jangan begitu. Saya kan. Ketua umumku itu. Tapi ada incumbent. Kau bagaimana, Dandi? Jadi kan kebetulan DPRD Provincial Setengah kan bertambah. Oke. Dari 45 kursi, dia bertambah menjadi 55. 55? 55. Dari 8 kursi, dia naik jadi 10 kursi. Oke. Nah, kebetulan itu kan ada 2 kursi kosong. Kursi kosong? Kursi baru? Iya, saya tidak mau baganti senior-seniorku. Oke. Tapi saya mau isi itu kursi kosong. Oh, iya, iya. Keren, keren, keren. Kursi kosong saja, eh, hati kosong saja bisa diisi, apalagi kursi kosong. Ah, mantap. Luar biasa. Luar biasa. Iya, iya. Insya Allah, saya doakan Dandi, duduk. Jangan tak duduk. Insya Allah. Kalau tidak duduk, aduh. Dari 2 berarti, potensi beropat itu. Tapi Dandi, kalau kau melihat Sarabat Channel, kita kasih dia, karena dia bilang dia mau tende-tende juga kita. Ini, ini untuk kau ini. Kalau kau melihat Sarabat Channel, kenapa kemudian kau repot-repot untuk mendatangkan Sarabat Channel ke sini? Padahal banyak, banyak juga podcast-podcast lain yang lebih hebat daripada kita orang. Seingatku, seingatku, Kak Arief ini kan orang yang paling, kapan kau di Anu? Mungkin dari, masih episode ketiga setelah Sarabat Channel. Betul, masih Kak Widyan, Narsumberku Boni, eh, Kak, apa segretari saya tadi? Iya, cocok. Nah, dan saya setiap melihat Sarabat Channel punya Anu, punya tayangan, sudah berapa kali disebut nama aku. betul. Atas tak gigit-gigit lidah aku. Itu disebut terus nama aku. Tak gigit lidahmu? Tak gigit. Atau orang yang gigit? Ah, atau orang yang gigit. Atau orang yang gigit keselamatan. Lanjut terus, terus. Makanya saya bilang, kayaknya, kalau kemudian saya yang diundang, saya mau buat yang berbeda. Oh, iya, iya, makanya kau pilih di tempat ini. Di tempat ini. Oh, iya. Lentang saya. Tapi, sekaligus perkenalkan wisata daerah saya. Oh, iya. Banyak potensi wisata di sini? Sangat banyak. Karena kau juga orang sini. Kenapa orang harus ke luk? Iya, iya. Kenapa? Jadi, misalnya, selain sumber daya alamnya luar biasa, wisatanya banyak, Kak. Di sini, ada air terjun piala dalam kota, kan? Oke. Ini tidak jauh. Terus, di kepala burung, ada namanya Pulau Dua. Pulau Dua itu, malah terkenal sekarang, kan? Oke. Pulau Dua. Terus, banyaklah. Ada salodi, spot-spot wisata. Salodi kan dekat juga. Sekaligus juga, orang-orang luk ini sering bikin nyaman, Kak Arif. Sekali datang, takut pulang orang. Takutnya tidak pulang. Nama kayak bangke, berarti. Apa? Kalau banggai, kalau banggai itu kepelawan, tapi kalau soal rindu itu menunggu kepelangan. itu bahaya. Aduh, itu mohon maaf, saya lupa itu. Makanya, dia cari sendiri jalannya, supaya itu kata-kata bisa keluar. Dia cari sendiri. Dia cari sendiri. Tapi, apa? Tapi kadang-kadang, bagaimana keadaan dilihat, kalau soal Danyi Arif disini, maksudnya, sesuai ekspetasi, agak ini. Kan biasa, orang-orang melihat di TikTok, kayak, asik sekali dong ini. Bagaimana menurut? Ketoran ini bakal tahu soal 4 tahun, kan. Jadi, maksudnya, sesuai dengan, ya, maksudnya sangat sesuai dengan ekspetasi. Wah, sangat sesuai. Saya ini, Kak, jauh ini saya kesedak, maksudnya datang tuh. Maksudnya, sangat berkesan lah. Untuk saya. Saya ini pertama kali di podcast ini, Kak Riff. Betul? Serius? Iya. Banyak sekali teman-teman ajak podcast, tapi Sarabat Channel yang saya pilih. Wah, terima kasih. Karena sebenarnya, padahal, niatku, Kak. Ketika, insya Allah saya sudah di DPR, bukan tak kabur ini, kan insya Allah. Kalau saya di DPR, baru saya mau di podcast. Cuma kayaknya, harus cerita sekarang deh. Jangan nanti, tidak diminta-minta, tidak anu. Tidak ada niat lagi untuk bercerita. Setidaknya, menginspirasi orang-orang, walaupun tidak ada yang diinspirasikan juga. Ceritanya juga menginspirasi. Kau kan, orang yang sebenarnya punya privilege, tapi mau sibuk-sibuk kerja di luar negeri, sambil sekolah. Itu kan, itu juga memotivasi orang, bahwa jangan nyaman dengan kehidupan yang ingin. Tapi kalau terpilih, jadi saya mohon izin, manakali pokir bisa juga dikasih sedikit. Kamu di luar DAP, itu. Kecuali saya pimpinan, baru bisa menyeberang DAP. Berarti kita harus aminkan, dia menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya. Kalau ada sudah perempuan pertama jadi ketua DPRD, harus ada anak muda pertama jadi ketua DPRD. Karena ada juga istilahnya Vini, kalau tentang pokir. Bagaimana Vini? Yang pokir. Oh, lupa ya? Iya. Banyak lupanya dia. Fokus kayaknya. Tapi Dandi, terima kasih sekali. Mudah-mudahan terpilih menjadi anggota DPRD, dan jangan hanya jadi anggota DPRD, kalau bisa jadi ketua DPRD. Supaya kita aman juga. Tapi Dandi, ketua orang pas pulang ini aman. Ketua orang pulang. Oh, aman. Iya, toh. Maksudnya aman sudah jalan santai bensin. Oh, aman. Kan kayak tadi, kalau ada Dandi, Dinda aman. Oh, ya Dinda aku di HMI beliau ini. Betul, betul. Bagaimana kau melihat dia sekarang? Tiga kelas. Karena kau tahu Dandi ini pensil dan kau? Tepa apa? Sudah begitu tuh? Tepa apa? Sudah begitu sudah. Tapi kau pensi ya? Iya. Yang penting jangan janji ini lupa, kan? Kalau cuma kata-kata, tepa apa. Jadi, mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu di Palu, kau sudah memiliki DN berapa kalau deket DPRD? DN berapa ya? DN tiga kayaknya. DN tiga ya? Uff, mudah-mudahan. Kalau jauh terbicara ini, tapi dia apa? Amin kan? Amin kan? Siapa tahu itu? Iya. Dengan alam kita bercerita ini. Bisa jadi alam gue itu. Ini mejojo kan ini? Ini. Terjun Piala. Amin, amin. Mudah-mudahan. Kalau terikasih saya meraju, saya pindah di sana. Kasih kesempatan lagi, Sarah berchannel podcast lagi. Dan terima kasih sudah menjamu kita selama di sini. Dijamu Dandi dengan baik. Jadi sebelum ditutup, saya nazar dulu, Kak Arief. Apa? Kalau kemudian, Insya Allah saya terpilih, saya habis dilantik, saya langsung pergi podcast di Sarabacenya. Dan saya akan ingat sekali dengan ayam nyuri itu. Karena mulai dari saya datang sampai saya mau pulang, ayam nyuri itu. Di mana kamu yang beli itu? Di mana-mana ternyata ini. Kalau ke MC, 13 cabangnya. Ada di mana-mana, tapi tidak ke mana-mana. Eh, Mama. Janjan ayam nyurnya lo, Reng. Tidak. Berarti Pancasila. Apa nih? Terima kasih, Rindi. Sehat selalu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah repot-repot menyediakan podcast ini, teman-teman Sarabacenya. Ini terima kasih sudah mendampingi. Kita doakan, menemudah-mudahan, pokirnya Dandi bisa sama kita, kan? Amin. Jadi kalau sudah ada pokir, dan setengah mati lagi berpikir. Itu tadi maksudnya, kan? Tapi dilupa, jadi saya buka saja. Sebelum kita tutup, terima kasih, Rindi. Sudah undang Sarabacenya. Jangan lupa, untuk teman-teman dibanggai bersaudara, untuk DPRD Provinsi, pilih Rindi nomor urut 2 dari Partai Nasdem. Kalau saya juga dibanggai bersaudara, Rindi. Pasti saya pilih. Tapi Kamio kan, kader golker itu. Tapi ini kan, pertemanan beda ini. Partai boleh beda, pilihan tetap satu. Rindi. Om Arus, minta maaf. Teman-temanku di keluarga-keluarga aku di Kelapa 2, pokoknya saya suruh pilih Dandi semua. Oh iya, siap-siap. Dan Vini, kalau kau ada nggak, sepatah dua kata, sebelum kita, tentang Dandi si nomor 2 ini, wey. Ada. Karena kebahagiaannya itu nomor 1, pilihan nomor 2. Asik. Kita akan tutup ini dengan, yang berbeda, kalau biasa, kalau saya dan Vini yang tutup, nah ini Vini dengan Dandi, pakai logat look lah. Logat, logat, orang look. coba, 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 coba. Kita coba, coba, coba. Vini, Vini, Vini. Dek, terima kasih ini ke Dandi. Jadi Vini, jangan lupa balik ulang ya. Jadi jangan lupa balik ulang, supaya teromba ku rindukan. Karena apa tadi yang itu hari Vini bilang, Rindi itu harus diciptakan ya, agar kehadiran lebih berarti. Sarabat channel. Sarabat dulu dong. Hehehe.